Ada cara baru nih guys untuk dapat uang dari YouTube Caranya yaitu dengan mengupload YouTube Shorts Ini cocok banget buat teman-teman yang lebih doyan dengan style video seperti TikTok Dan gak pengen ribet bikin videonya Di episode kali ini saya akan menjelaskan apa itu YouTube Shorts Gimana caranya biar bisa dapat uang dari Shorts Dan bagaimana cara membuat video Shorts dengan modal HP doang Emangnya Shorts itu apa sih? YouTube Shorts ini intinya adalah video singkat di bawah 1 menit dengan format vertikal Kalau kalian mikir eh kok mirip TikTok atau Instagram Reels ya Ya emang karena YouTube Shorts ini memang dibuat untuk saingan sama TikTok dan Instagram Video singkat itu biasanya gaya editingnya lebih dinamis Jadinya gak bikin penonton bosen Tapi ada sejumlah perbedaan fundamental antara TikTok atau IG Reels sama YouTube Shorts Misalnya aja kalau posting video ke TikTok atau Instagram kan gak dapat uang ya Kecuali kalau kalian dapat endorse ya sebagai influencer Tapi kalau YouTube Shorts bisa dapat uang iklan Perbedaan lain yang penting banget buat teman-teman ketahui Adalah YouTube sangat peduli soal copyright Kalau di TikTok atau IG kan bebas tuh kalian mau pakai lagunya siapa lah Ngedit video acara TV lah dan sebagainya Tapi kalau kalian lakukan itu di YouTube Shorts Bisa sih tetap upload Tapi kalian gak akan dapat bagi hasil keuntungan dari uang iklan Jadi videonya itu sebaiknya original Dan untuk back sound Daripada pakai lagu top 40 Lebih baik pakai lagu back sound yang statusnya adalah creative common license Contohnya kayak lagu-lagu di channel Kevin MacLeod lah Beliau ini adalah produser musik yang terkenal bagi-bagi gratis karyanya Buat dipakai ulang sama konten kreator lain Lalu mengenai topik YouTube itu maunya kalian membuat konten yang ramah dengan sponsor Maksudnya jangan ada kekerasan, darah, konten yang mesum, rokok, rasis, dan seterusnya Lebih baik kontennya netral lah, jangan yang kontroversial Mbak, bisa gak saya re-upload aja video dari TikTok Atau upload sih bisa Tapi kalian gak akan dapat uang Percuma dong kalau gitu Ini dikarenakan YouTube tidak akan memberikan uang iklan Kalau konten kalian ada logo platform atau aplikasi lain Sementara kalau kalian download dari TikTok kan Biasanya ada logonya tuh Tapi YouTube Shorts ini juga masih punya keterbatasan sih Misalnya aja kita gak bisa pilih thumbnail Kalau buat mimin ini aneh ya Karena untuk video biasa YouTube mengizinkan konten kreator Untuk mengupload custom thumbnail Supaya videonya terlihat lebih menarik Tapi gak tau kenapa Fitur ini tidak tersedia untuk YouTube Shorts Hal lain yang unik tentang YouTube Shorts adalah Videonya otomatis akan loop alias terus berulang Sampai usernya scroll ke bawah atau exit Jadinya Kalau kalian sengaja ngedit video Shorts Biar endingnya nyambung ke bagian depannya User bisa tanpa sengaja Ngeplay video Shortsnya beberapa kali Karena disangka belum selesai Ya ini trik aja sih Biar jumlah kliknya lebih banyak Oke selanjutnya mari kita bahas Bagaimana caranya supaya kalian bisa dapat uang dari YouTube Shorts Nah YouTube channel kalian itu harus sudah monetisasi Syaratnya yaitu punya minimal 1000 subscriber Dan video Shorts kalian sudah harus dilihat minimal 10 juta kali dalam 90 hari terakhir Atau video biasa kalian sudah ditonton lebih dari 4000 jam dalam 1 tahun terakhir Dari pengalaman mimin pribadi memang gak gampang sih Kecuali buat selebriti kali ya Tapi orang biasa juga bisa kok channelnya monetisasi Kuncinya dua sih Yang pertama harus bikin konten yang dicari sama orang Dan yang kedua harus upload sesering mungkin dan konsisten Kalau channelnya mau lebih booming lagi Coba bikin konten tentang hal-hal yang lagi viral Topiknya sendiri bisa macem-macem ya Bisa konten masak, selebriti, kecantikan, keuangan, gadget, dan sebagainya Tapi sebagai bocoran Biasanya channel keuangan dan gadget itu uang iklan AdSense-nya Lebih tinggi dari kategori lainnya Karena pengiklannya relatif lebih besar budgetnya Oke sekarang gimana nih caranya untuk membuat video Shorts Ini bisa pakai HP atau pakai laptop ya Kalau pakai HP dari aplikasi Youtube Di bagian bawah homepage-nya silakan tekan tanda plus Lalu pilih create a short Terus kalian bisa syuting langsung dengan menekan tombol merah yang di bawah Di pojok kanan atas ada timer yang bisa membantu memastikan video kalian Durasinya antara 15-60 detik sesuai dengan ketentuan Youtube Shorts Tapi kalian nggak harus syuting di tempat sih Bisa juga menggunakan video yang sudah direkam sebelumnya Terus kalian juga bisa menambahkan lagu kalau mau Silakan tekan add sound di bagian atas Kalian bisa pilih lagu-lagu dari sini Atau upload sendiri juga bisa Biar kalian bisa mendapatkan keuntungan maksimal Saya sarankan teman-teman untuk pakai lagu yang statusnya Creative Common License Soalnya kalau lagu-lagu terkenal itu nggak gratis Dan uang iklannya akan dipotong untuk membayar lisensi ke si artisnya Dari contoh-contoh lagu di list ini Setau mimin sih yang lebas copyright itu Lagunya Kevin MacLeod yang manggis spinning manggis Sisanya mesti bayar Abis pilih lagu kalian juga bisa menambahkan teks Biasanya video Shorts yang engagementnya bagus itu yang menggunakan subtitle Jadinya orang lebih gampang ngerti meskipun suaranya nggak jelas Atau ketika penontonnya lagi nonton sambil mute dan sebagainya Selain itu, kalian juga bisa edit timeline-nya Misalnya kalau ada beberapa video clip yang mau kalian satukan Atau kalian mau pakai sound effect yang macam-macam Pakai voice over dan sebagainya Kalau sudah, silakan tekan dan Dan selain itu, kalian juga bisa pilih filter warna kalau butuh ya Silakan tekan dan lagi kalau sudah beres Nah habis gitu, kalian akan melihat layar untuk memasukkan detail video Untuk bagian judul atau caption Ini harus jelas dan menarik buat penonton ya Karena ingat, si Youtube Shorts ini kan nggak punya thumbnail ya Jadi kalian hanya bisa mengandalkan caption Yang bisa bikin orang mau nonton video kalian Habis gitu, jangan lupa Visibility-nya di set public Dan untuk audience, pilih no, it's not made for kids Supaya uang iklannya bisa dapat lebih banyak Habis gitu, udah deh Kalian tinggal tekan aja upload shorts Gampang kan? Tapi tentunya, kalian juga bisa Menggunakan aplikasi editing lainnya Baik di HP maupun di laptop Kalau saya pribadi Biasanya ngedit video dengan menggunakan aplikasi yang namanya Filmora Ini aplikasi yang menurut saya paling user-friendly Dibandingkan dengan aplikasi editing lainnya yang pernah saya coba Kalau teman-teman mau saya membahas bagaimana caranya ngedit video Menggunakan Filmora dari awal sampai akhir Silahkan komentar di bawah Atau kalau ada pertanyaan lain seputar Youtube Shorts Silahkan komentar juga Jangan lupa mampir ke channel saya Karena masih ada banyak video lainnya Sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax